Terima kasih telah menonton 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 Ampun Terima kasih telah menonton Ampun Ampun Terima kasih telah menonton 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 terus dikirimi videonya enggak kirim videonya terus lagi kerja kan dikirimi ibu harus itu dampingi bapak ke bandahan aku pasti lihat ya Allah bilang katanya ada yang nyantet tujuh orang sesyukuran sekali kemarin itu seandainya kemarin umlin tidak tak kasih tahu untuk ketemu sama aku sama kecelakaan lho ini terakhir ini pas malamnya sih emang dia lalu mah aku kafinya mulai panas lagi nih jadi gitu ya Allah kok mulai lagi sih Pak mungkin komunikasi sama si bos nanti bilang sama ibu enggak siapa bilang enggak ada aku yang baik sama bosnya bosnya ngomong-ngomong sama aku dia dengar suaraku langsung itu reaksi dia di luar ya di luar-luar rumah enggak kenal sama aku juga ketemu sama aku kan bahunya kok nyat-nyatnya bahwas itu malam mau kerja itu panas banget pas hari seneng itu mau ketemu ibu kakek itu panas banget bener-bener banget ini mau ketemu ibu semua ketemu sebelumnya enggak ya ya syukuran kan memang malam itu aku wa-nya sama umril Pak tapi emang kan paginya kan emang niat-niat pabrik-pabrik itu pembensin api-a-nau baik pembensin pakai serlo enggak jadi ke pabrik ya udah bersyukur sih kalau bersyukur terima kasih banget ya punya bos kayak gitu baiknya masih pikir no keselamatan karyawannya cuman ekonominya gue lebih banyak ya memang dibuat miskin mulai sekarang bukanya dengan cara kalau nanti gaji pertama dari umlin nanti tak mintakan sama dia walaupun belum gajian tak suruh minta ya tak mintakan nanti dikasih gak bakalan enggak nanti setelah dikasih sedekah ya ngawali sedekah ikhlas pada Allah Allah itu semua abis buanglah anu buang sial begitu aja terus nanti kebiasaan setiap abis gajian sedekah ini nanti tak mintakan gaji sama umlin walaupun gajinya sudah sudah gajian tak mintakan lagi entah nanti dikasih separuh atau apa yang penting tak mintakan itu buat ngawali itu ya karena itu dibuat miskin makanya saya dikasih motor sudah pada ganti saya nggak mau sama siapa bapak? bapak? kurang aja rakoran dikai ini ini nipu nipu apa? saya bontak ganti tapi saya nggak mau karena jaga perasaan orang karena sininya hidupnya lagi susah motor bontak ganti bontak ganti saya nggak mau kasih motor apa sama bapak? oh ya sudah kalau gitu ya bukannya dikasih sih cuma suruh dipakai iya sudah tahu tapi kalau gitu aku ya ini saya sudah menjaga Bu dalam aja sembuh mereka bisa menyediakan pokok Indonesia sepeda yang bagus yang mahal jangan dipakai itu ada saya tanya sama aja saya bersihkan rumahru aku 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 bersihkan pasti nanti oke sekalian BBKP nya sama STNK serahkan ke aku nanti mesti bersih asli banggupan bohong mesti bersih apa-apa ya tidur dimana kandang kandang bebek apa ini apa ini apa ini itu ini apa ya sudah apa itu sudah jangan diseksa lagi ya jangan besok baru lepas pocong ya sudah enak kan jangan bilang ya sepeda-sepeda nanti aku yang dia kemarin aku di Jakarta malamnya aku doain itu aku melihat makam di sana di bawah Kampoja. Akak kedepannya Kampoja, ada makam. Makam itu digali. Kenceng banget, cuma lubang begini. Terus maesanya diambil, Pak. Itu makam lama. Setelah diambil, makam itu tak lihat, nggak ada. Mayat nggak ada. Rumah itu nggak ada. Ternyata akhirnya tanah itu retak, 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 kecil, kecil, retak. Terus aku takut, kok retak, retak? Eh cepetan. Dan kembalikan tutupan lagi sama tanah. Tutup lagi sama tanah, apa nih, itu jeningi? Maesanya, dikembalikan lagi. Nah itu, bersyukur sekali. Kalau itu nggak bisa kembali, ya cikalah. Jika lah, rambutku nggak tumbuh. Itu maja ya, Pak. Kalau kesini, lepas dulu helmnya di sana. Ya, helmnya tempat, helmnya. Berarti banyak, dan berdapat cepat helm, Pak. Sub indo by broth3rmax